Halo Sobat, kembali lagi nih di video ini dan channel saya dan bertemu saya kembali di Fakta Dunia Gaib Kali ini saya mau membahas bahwasannya Sabdo Palon itu pelayan setia ratu adil Sabdo Palon pelayan setia ratu adil Apakah kalian tahu apa itu maksud pelayan? Pelayan adalah orang yang melayani tuannya Dimanapun tuannya berada, disitu pula pelayannya ada Dimana Sabdo Palon merupakan pelayan setia dari ratu adil Maka dimanapun keberadaan ratu adil, disitu Sabdo Palon juga ada bersamanya Ini seperti kisah-kisah Jawa dulu ya, seperti cerita Jawa dulu ya Dimana cerita-cerita ini sudah turun-temurun sampai sekarang ini Jadi Sabdo Palon di zaman yang akan datang ini Sabdo Palon itu mendapatkan perintah dari sang maha kuasa Sabdo Palon mendapatkan perintah dari sang pencipta Bahwasannya Sabdo Palon diperintahkan untuk memomong-momongan di zaman ini Yang dijuluki sebagai ratu adil Jadi ratu adil itu Memomongannya Sabdo Palon Sekaligus Sabdo Palon diperintahkan untuk melayani ratu adil Dalam perjalanan hidup ratu adil Sampai anak cucu ratu adil Karena saking setianya Sabdo Palon Dan bahkan dia mendapatkan mandat perintah dari sang maha kuasa Sampai anak cucu dari ratu adil akan dimomong oleh Sabdo Palon Dan akan dilayani oleh Sabdo Palon Dimana Sabdo Palon ini dari dulu itu terkenal sebagai abdi dalam kinaseh Abdi dalam yang terkasihi oleh raja-raja Jawa Sabdo Palon tidak pernah menunjukkan taringnya Sabdo Palon tidak pernah menunjukkan kekuatannya Tidak pernah menunjukkan kemampuannya Maksud saya taring itu adalah kekuatan, kemampuan Tapi Sabdo Palon selalu menunduk, menunduk, dan menunduk Padahal Sabdo Palon sendiri dia merupakan makhluk gaib yang paling tua Bahkan Sabdo Palon sendiri bisa menjadi sangat besar Bisa menghancurkan bumi Dengan kemampuannya yang dahsyat Tapi Sabdo Palon tidak pernah menunjukkan kekuatannya Dia selalu menunduk, menunduk, dan menunduk Dimana Sabdo Palon ini Dia itu akan sangat setia kepada tuannya Bahkan ketika dia mengabdi kepada Ratu Adil Ketika dia menjadi pelayan Ratu Adil Kemana pun Ratu Adil pergi Dia akan mengikuti Ratu Adil mau pergi ke Utara Sabdo Palon ikuti Ratu Adil mau pergi ke Selatan Sabdo Palon ikuti Ratu Adil mau pergi ke Barat Sabdo Palon ikuti Ratu Adil mau pergi ke Timur Sabdo Palon ikuti Ratu Adil mau pergi ke Israel Sabdo Palon ikuti Ratu Adil ingin pergi ke Amerika Serikat Sabdo Palon ikuti Ratu Adil mau pergi ke Jakarta Sabdo Palon ikuti Sabdo Palon itu akan terus mengikuti Ratu Adil sebagai pelayannya Untuk melayani Sang Ratu Adil Ratu Adil punya Punya bahan-bahan, punya pakaian yang akan dibawa Ratu Adil enggak perlu capek-capek bawa pakaian Enggak perlu capek-capek bawa koper Enggak perlu capek-capek bawa tas Tinggal suruh saja si Sabdo Palon Biar Sabdo Palon yang bawa koper Biar Sabdo Palon yang bawa tas Ratu Adil mendapatkan pemberian Hediah, kadu Ratu Adil enggak perlu capek-capek bawa Perintahkan saja Sabdo Palon Untuk apa Sabdo Palon ikuti terus Sabdo Palon kan tugasnya untuk melayani Jadi apapun perintah Sang Ratu Adil Dia turuti Ratu Adil perintahkan dia untuk jaga rumah Dia jaga rumah di depan rumah Ratu Adil perintahkan dia untuk tetap Diam, dia tetap diem Ratu Adil perintahkan dia untuk membawa tas koper Ya dia bawa Kan untuk melayani Untuk melayani Ratu Adil Sabdo Palon menjadi pelayan yang sangat setia Kepada Sang Ratu Adil Bahkan-bahkan ketika Ratu Adil pegel Ketika Ratu Adil pegel, capek, pegel Ya udah Ratu Adil perintahkan Sabdo Palon untuk mijetin Pijetin nih bundaku gitu Jadi Sabdo Palon itu tunduk atas perintah Ratu Adil Ya anggap saja Sabdo Palon itu menjadi seorang abdi dalem yang patut dicontoh Yang namanya abdi dalem Pelayan itu gak boleh protes terhadap tuannya Mau tuannya seperti apapun Dia gak punya hak untuk protes Karena status dia sebagai pelayan Status dia sebagai abdi Karena tanpa gustinya Tanpa tuannya Dia tidak berarti Dia tidak punya status Dan Sabdo Palon ini Benar-benar setia kepada Ratu Adil Bahkan Ketika Ratu Adil sakit pun Sabdo Palon siap untuk menemani rasa sakit Ratu Adil Ketika Ratu Adil menangis pun Sabdo Palon siap Untuk menjadi sandaran air mata Ratu Adil Bahkan siap untuk menghibur Ratu Adil Ketika kaki rasak Ratu Adil pegel pun Sabdo Palon sedia untuk memijati kaki Ratu Adil Sabdo Palon berusaha untuk menjadi abdi dalem yang benar-benar mumpuni bagi Ratu Adil Sabdo Palon benar-benar ingin menjadi sosok Yang sangat-sangat setia kepada Ratu Adil Sabdo Palon sendiri gak peduli terhadap sifat Ratu Adil Mau Ratu Adil seperti apapun Mau Ratu Adil kejam Mau Ratu Adil baik Mau Ratu Adil jahat Mau Ratu Adil dermawan Dia gak peduli Dia gak peduli dengan karakter atau sifat Ratu Adil Yang terutama bagi dia adalah melayani gustinya Dan Ratu Adil adalah gustinya di jaman ini Tujuan dia hidup untuk melayani gustinya Bukan untuk melayani orang lain Yang dilayani itu gustinya Dimana Ratu Adil sendiri menjadi sosok manusia yang sangat beruntung Karena konon katanya siapa saja yang menjadi momongan kaki Sabdo Palon Dia sangat beruntung Karena Sabdo Palon akan setia dan memomong sampai anak cucu keturunannya Anak, cucu, cicit, cocot, semuanya dimomong Sabdo Palon Bahkan Sabdo Palon bersedia memberikan fasilitas Memberikan kemegahan, memberikan kemewahan, memberikan keagungan Memberikan derajat, memberikan penghormatan kepada gustinya Supaya gustinya dipuji-puji, dipuja-puja, diagung-agungkan Lihat Sabdo Palon saja mempersiapkan segala yang indah bagi momongannya Sabdo Palon bersiapkan segala yang indah bagi gustinya Dan orang-orang yang bisa mendapatkan kepercayaan dari gustinya Sabdo Palon atau Ratu Adil Dia juga sangat beruntung Tangan kanan maupun tangan kiri dari sang Ratu Adil Dia juga sangat beruntung Karena dengan dia menjadi tangan kiri atau tangan kanannya Ratu Adil Secara langsung atau tidak langsung Nama dia juga tersohor Dia juga diagung-agungkan Dia dipuja-puja, dipuji-puji Bahkan dia disanjung-sanjung oleh segenap bangsa Betapa mulianya pemberian dari Sabdo Palon ini untuk Ratu Adil Dimana di Ramalan Jayabaya itu sudah sangat jelas Ratu Adil itu dari rakyat diletak Rayu Ratu Adil dari sampah sampai menjadi berlian Yang sangat berharga Sesuatu yang tidak bernilai menjadi sesuatu yang sangat tinggi dan mahal nilainya Bahkan nilainya tak terhingga Sabdo Palon berikan semuanya kepada Ratu Adil Dan tangan kanan tangan kiri Ratu Adil Tentunya adalah orang-orang yang juga sangat beruntung Karena dia juga mendapatkan pengakungan, penghormatan, kemuliaan Dipuja-puja, dipuji-puji, dihormati, disegani Bahkan keputusannya sangat berarti bagi segenap bangsa Itu mengapa Ratu Adil dan Sabdo Palon itu menjadi tokoh utama di zaman ini Sabdo Palon akan hambar tanpa Ratu Adil Sabdo Palon tidak akan berarti tanpa Ratu Adil Kalaupun Ratu Adil pergi dari kehidupan Sabdo Palon Dan Sabdo Palon tidak memiliki ngomongan Maka Sabdo Palon sia-sia Semuanya sia-sia Karena semuanya ditujukan kepada Ratu Adil Sabdo Palon membangun kayangan Membangun surga Itu untuk Ratu Adil Sabdo Palon memiliki banyak cucu-cucu Pasukan yang akan diberikan kepada Ratu Adil Semuanya ditujukan untuk Ratu Adil Semata-mata untuk Ratu Adil Sabdo Palon sangat perlu dan butuh Ratu Adil Karena dia hadir, dia ada, dia hidup Dia tujuan utamanya untuk melayani Ratu Adil Melayani Gustinya Itu perintah dari Sang Maha Kuasa Jangan lupa dukung terus perjuangan Ratu Adil Dan jangan lupa untuk selalu like, subscribe video ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Dan komen di kolom komentar Dengan komentar yang ingin Anda komentarkan Terima kasih